Polisi menemukan luka memar pada jenazah perempuan korban yang meninggal dunia di sebuah indekos di Madiun, Jawa Timur. Salah satunya luka memar di kepala karena benda tumpul. Dugaan pembunuhan muncul setelah tim forensik mengotopsi jenazah perempuan bernama Niftahul Barokah di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Korban ditemukan meninggal dalam kondisi terikat kabel di indekos Kelurahan Bangun Sari, Dolopo, Kabupaten Madiun, Rabu lalu. Usai otopsi kamis kemarin korban telah dimakamkan di kampung halamannya, Dusun Kebon, Kelurahan Kadipaten, Kabupaten Ponorogo. Untuk mencari sebab-sebab kematian, untuk hasilnya kita masih menunggu dari tim forensik.